Sekjen Dewan Syuro DPD FPI Habib Novel Haidir Hasan Bamukmin membantah kabar FPI mengalami konflik pasca Firzah Husein tersangka. Ah enggak benar itu, jawabnya, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2017. Menurutnya, perbedaan pendapat di kalangan internal memang kerap terjadi. Namun hal itu tidak berkaitan dengan masalah yang menimpa Rizik Sihab. Perbedaan biasa, namun tidak ada konflik soal Rizik Sihab, jawabnya. Netizen sempat memperbincangkan mengenai kisru internal di FPI. Perbincangan ini bahkan sempat menjadi trending topic. Netizen menyebut mulai ada keraguan di internal FPI kepada Habib Rizik sebagai seorang panutan. Hal ini seiring dengan keterlibatan Rizik Sihab dalam kasus dugaan pornografi dengan Firzah Husein. Itu karangan saja. Hoaks itu. Tegasnya. Adapun Firzah Husein saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Rizik masih menjaga. Terima kasih telah menonton!